Kebunuh Dekai Jakarta, Basuki Ceputama membuka sekaligus pertindak sebagai narasumber Jambore pelajar sepulau Jawa III, Barif Institut di Balai Kota Dekai Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 21 Desember 2015. Jambore ini mengangkat tema, mencintai kebenakaan, menghayat menjadi diri bangsa Indonesia. Pantauan Berita Jakarta.com, Basuki memberikan langsung kesempatan kepada para peserta Jambore untuk bertanya langsung kepada dirinya, baik terkait pembangunan di Jakarta maupun pola kepemimpinannya. Kebunuh Dekai Jakarta, Basuki Ceputama mengatakan, diharapkan pelajar bisa tetap ke dunia politik sehingga tidak kekurangan orang-orang baik. Bila dalam demokrasi orang yang baik tidak mau masuk, maka orang yang kurang baik akan berperan. Lebih nyat, Basuki menambahkan, stigma pejabat pemerintah korup akan dikikis dan dihapus dengan mempertontonkan pejabat Pemperf Dekai Jakarta yang bekerja baik. Sehingga anak-anak bisa mengerti bahwa masih ada pejabat yang masih mau bekerja, tidak terima suap dan jujur. Ya kita harap harus terjun, kalau enggak nanti kekurangan orang-orang yang baik. Jadi kalau demokrasi, kalau orang yang baik tidak mau masuk, orang kurang baik ya akan berperan. Orang gila yang keberan. Jadi kan anak-anak berpikir kalau pejabat itu banyak yang korup dan segala-galanya. Makanya kita stigma itu harus kita kikis. Kenapa Pak Jokowi dan saya masuk ke Jakarta untuk mempertontonkan bahwa stigma mereka, pejabat pasti korup, kasih contoh yang buruk itu salah. Nah ini stigma itu yang kita hapus. Misalnya anak-anak mulai sadar, itu ada kok pejabat yang mau kerja, enggak terima suap, jujur. Nah ini yang penting. Sementara itu, Hari Nusa, pelajar dari Madrasah Aliyah Negeri 8 Jakarta mengatakan, dirinya merasa senang berdiskusi dengan kebunuh Dekai Jakarta Basuki Jeponama. Menurutnya, sosok Basuki sendiri memiliki niat yang sangat baik dalam mengajak masyarakat Dekarta menyatukan persepsi dalam memajukan Indonesia, khususnya Dekai Jakarta menjadi lebih baik. Pertama-tama, senang banget ya ternyata. Pak Ahok ini kan kita bisa lihat sendiri di TV-TV itu, ini main ini main tunjuk aja, tapi sebenarnya beliau punya niat yang sangat baik untuk apa? Untuk menyatukan persepsi orang masyarakat DKI Jakarta khususnya, supaya kita sama-sama memajukan Indonesia, memajukan DKI untuk DKI yang lebih baik. Sangat, sangat. Tadi saya udah nulis di kertas, Bapak, saya akan menjadi penerus Bapak, mewujudkan Indonesia mencintai kebunuh merekaan. Dan saya tadi dapat tanda tangan beliau. Itu salah satu menjadi bukti bahwasannya saya ingin ikut terjun dalam pemerintahan membangun Indonesia mencintai kebunuh merekaan. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Merita Jakarta melaporkan.